Saya sekarang berada di Cancun, Meksiko dan tentunya saya akan jalan-jalan di kotanya jalan-jalan cukup rapih kiri-kanannya dan udaranya disini sangat enak sekali hampir seperti di Jakarta ya tapi kayaknya sih gak begitu panas disini ya udaranya nih ini sepanjang jalan ini ya kiri dan kanan itu ternyata banyak banget hotel-hotel berbintang ya karena apa? di belakang itu adalah ini pantainya gitu loh dan sekitar daerah sini juga banyak agent-agent ini ya tempat wisata-wisata ya nah ini ada juga pentak pernik dagang-dagangan ya harganya juga kita gak tau nih oh cakep-cakep ya wow tas-tas segala macem mau jalan-jalan atau mau ke tempat wisata-wisata kita gak perlu pusing-pusing karena ini ada agentnya langsung bisa beli di lokasi ini ya kan dan di sepanjang jalan ini juga banyak pedagang-pedagang aksesoris-aksesoris ya nah ini yang saya tadi ketemu ya ini ketemu lagi ya kan ini adalah kas-kas dari Meksiko ini juga kalau datang kesini sebaiknya saran saya itu bawa dolar uang-uang recehan aja satu dolar satu dolar uang-uang yang paling banyak uang dolar disini berlaku banget jadi kalau kita jadi jangan bawa peso eh ya maksudnya jangan bawa peso bukan peso senjata tajam ya tapi peso uang-uang peso ya karena apa kak kalau kita bawa dolar lebih enak tinggal nanti kalau kita mau belanja itu kan disini kan pakai peso ya berapa peso misalnya 70 peso gitu ya nah tinggal kita bagikan aja satu peso saat ini ya sekarang ini ini adalah 18 ya jadi dikalikan dibagi aja 70 bagi 18 berapa oh sekitar 3 dolar setengah nah kita baru ngasih uang dari uang kita 3 dolar setengah terus kita kasih 4 dolar lah buat tip aja ya jadi digampang-gampangin aja gitu ya setiap negara pun juga dia mempunyai apa keunikan keunikan tersendiri ya seperti ini ya ini patung-patung dari besi ya yang seperti kayak mayat-mayat ya maksudnya itu kayak mumi itu seperti ini ya terus berjalan coba aroma baunya itu kayak aroma apa ya ini suasananya ini kayak suasana di pasar gitu ya ini adalah kotanya ya ada motor gak ada plat motornya juga kita mau ngambil duit juga bisa karena ini ada ATM-nya yang dipikir jalan payus dolar ya jadi bisa ngambil dolar yuk kita terus kita akan jalan-jalan di kota kantun suasana kotanya seperti ini ini hari biasa ya disini ada ada mal juga seperti ini malnya dan ada tontonan-tontonan juga macem-macem ya halo piko-piko aduh piko-piko apa artinya gak ngerti saya piko-piko piko-piko ini tontonan-tontonan oh oh ini batman wow jadi seperti ini di dalam ini apa saya coba lihat dulu nah sekarang ini di plasa ya malnya ya kan kong malnya seperti ini ya teman-teman ya bangunannya kalau mau belajar-belanja macem-macem bisa disini juga kalau mau digigitin ikan seperti ini ke atas apanya yang dijual-jualnya ini kayak apa Pujasera ke Pujasera oke pusat jajan serba ada oke sekarang kita melihat dari atas pengen jajan-jajan disini banyak macem-macemnya ya menu-nya macem-macem nah sekarang saya keluar nih nah disinilah lokasi ini ya apa di sini sekarang saya lihat pantainya dari atas ya dan latar bagian saya ini pantainya sangat bersih banget ya dan bening banget ya jalan-jalan ke tempat lain ya wuhh aroma baunya enak banget ini makanannya itu menggoda saya ini baunya wanginya tuh enak banget ya menu-menu apa nih Mexico punya gaya ya nah kalau sahabat-sahabat mau beli aksesoris-aksesoris ini disini juga banyak ya kita lihat ini adalah produk-produk dari Mexico sekarang kita ke tempat lain lagi wah itu ada bacaan wayan natural oh jangan-jangan ini orang Bali nih kalau ada bacaan wayan kayak ada ini apa apa namanya batik-batik bentar kita tanya waduh bener nih kali ini ini pertama kalinya wow ini produk-produknya oh wow halo ini wayan ini name wayan like dari Indonesia tidak apa maksudnya wayan oh ya oh Bali lihat dulu Bali Indonesia oh dari Bali Indonesia oh my god jadi ini teman-teman sekalian ini adalah produk-produk Bali dari Bali yang ada di Indonesia di sini ternyata di sini ada juga produk-produk dari Bali thank you produk-produk dari Bali yang dijual di kantun ini namanya wayan tuh yuk kita jalan lagi ini restorannya salah satu restoran halo halo wah kita mau jalan lagi tunjuk ke tempat lain di depan saya itu ada flea market juga ya saya sekarang mau ke flea marketnya ya oke hold on kita tunggu sebentar seru juga ya berkunjung ke sini ternyata setiap negara itu beda-beda apa penampilan ya dan ini adalah buat pengalaman juga kita nyebran beli-beli baju-baju menikmati jadi banyak ya kita bisa punya banyak penyelitian pilihan kita mau masuk nah teman-teman kalau mau belajar-belanja produk dari baju-baju aksesoris di daerah Cancone ini ini bisa di sini sepertinya kelihatannya murah-murah ya gitu ya ini adalah satu pasar kayak flea market dan ini adalah komplit banget semuanya jadi kalau mau belanja-belanja yang namanya buat aksesoris dan buat oleh-oleh itu di sini aja karena ini ini banyak banget ya ratusan yang ada bermacam-macam produk-produk seperti ini saya tunjukkan nih jadi bisa jadi banyak pilihannya ya jadi kita bisa milih bisa harganya juga bervariasi ya kan oke nah wow luar biasa banget ini ini suasananya benar-benar enjoy ini jangan lupa kalau ke Kangkone belanjanya di sekitar ini ya namanya flea market di tengah-tengah kota ya gampang banget ya di carinya ini kalau di Indonesia ini kayak semacam kayak produk-produk UKM ya dari banyak pilihan hello moco gracias saya tahunya moco gracias tua ya dan kita lihat ini adalah tempat dimana kalau kita mau belanja-belanja oleh-oleh ya looking looking wow jadi kalau saya jalan-jalan kesini disuruh masuk mulu gitu susu lihat-lihat gitu enggak beli kebapak yang penting lihat-lihat tawarin tawarin ini oleh-oleh 100 dollar 250 pesos 250 pesos 100 dollar 250 berubah lagi itu loh enggak tahu 20 12 dollar waduh berubah oh oke oke jadi teman-teman sekalian tadi dibilang wanjalan-wanjalan gitu cek-cek 250 peso dikalkulasi jadi 12 dolar lebih jadi lucu ya saya itu ditawarin orang maunya kalau kesini suruh masuk dulu tadi ada yang bilang bandalo mainan anak setelah saya mau beli ternyata 250 peso dikalkulasi 12 12 dolar setengah jadi gak jadi sebenarnya tadi memang pengen beli bukan apa-apa karena dia nawarin terus kan gak enak gitu kan oke makasih ya inilah kesan-kesan yang lucu-lucu yang unik-unik ya ini suasananya seperti ini jalan-jalan nah ini bis-bis umum ya bis umum di kan colmexico nah ini juga keren ini ada pasukan waduh ada pasukan polisia wah keren juga nih wah hello teman-teman sekalian ini adalah polisinya pakai senjata lengkap dan pakaiannya itu keren banget mantap gitu kita lihat itu pakai senjatanya keren senjatanya sudah di atas tapi ngeri juga guard nasional disini ternyata juga ada pasukan yang keliling ya seperti kita lihatin dia membawa senjata lengkap halo jadi kita merasa aman nah sahabat-sahabat sekalian sekarang saya mau jalan-jalan ke dermaga ya atau ferry ya dimana ini tempat untuk berlabuhnya kapal-kapal saya akan jalan terus dan wilayah ini cukup luas sekali ya dari kemana-mana juga nyaman ya disana juga banyak jual-jualan itu ada money changers kalau pengen tukar duit disini ini juga tiket tour jadi disini banyak banget yang menawarkan agent-agent tour ya ini adalah kotanya ya kota kangkunnya apa sih ya kita akan nyebrang nah bentar nah sekarang saya mau ke dermaganya dan di depan saya ini ternyata juga ada pengamen ya yang pakai gitar-gitar ini adalah pengamen ya pengamen-pengamen di mobil ya di bis ya kita jalan terus nah ini bisnya nah kita sekarang mau ke ferry-nya ya dijaga oleh tentara juga sekarang kita mau ke tempat ferry-nya nah ini sekarang tempat apa ini namanya oh ini seperti kayak agent-agent ya oke nah dimana-mana banyak penjagaan ketat ya seperti tentara-tentara kita keamanannya seperti ini ini kita ke ferry-nya ke dermaganya seperti ini kita terus mau jalan-jalan ya wow disini pun di dermaganya bersih ya teman-teman sekalian nah ini dermaganya seperti ini saya lihatin wow luar biasa ya ini adalah tempat wisata ya dari ujung sana sampai ujung wisata itu memang benar-benar ini apa banyak wisatawan yang berkunjung kesini ya dan juga pantai ini memang sangat bersih banget ya bening banget ya dan tidak ada tampak kotoran-kotoran ya dengan pasirnya yang pasir ini pasir putih ya ini ya meh aku pengen tanya nih aku dari tadi tuh lihat banyak banget keaman-keamanan yang berpakaian senjata lengkap itu karena faktor apa nih iya karena kan pernah waktu itu teroris ya apa namanya attack apa airportnya ya kan terus dia mau ngerebut daerah-daerah wisata ini supaya ya bisa bargain gitu loh sama pemerintah meksiko jadi makanya diamanin ini kan daerah bikin duit di meksiko gitu loh itu teroris itu kartel iya betul iya tahun berapa gak tau nanti lupa omiknya tahun kemarin deh 2020 apa 2021 habis-habis ini aja habis apa habis pandemik ini dan sebelum pandemik juga pernah jadi di airport orang pada ketakutan semua jadi teman-teman yang mau vacation kesini jangan khawatir ya di jalan-jalan juga banyak aparat keamanan ini adalah bis public transportation di mesiko ya dan bayarnya 1 dolar jadi teman-teman sekalian kalau kesini itu aman ya karena lokasi ini dijaga oleh aparat keamanan dimana-mana jadi tidak perlu khawatir untuk berkunjung ke kangkung itu juga ada policia policia atau polisi ya polisinya jangan lupa keamanan maapan kanan kamu lejeng lupa kamu lupa keamanan lupa